Setelah melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan serta pandangan dari seluruh fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI maka rapat Komisi 1 DPR RI pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 Komisi 1 DPR RI memberikan persetujuan terhadap Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP menjadi Panglima TNI. Usai jalani uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI selama 4 jam Komisi 1 DPR RI sepakat menerima Marsikal TNI Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Keputusan ini ditetapkan setelah Komisi 1 DPR RI mendalami visi dan misi serta menguji kepatutan kepala staf TNI Angkatan Udara ini. Dalam pemamparan visi misi, Hadi Cahyanto menyoroti ancaman kejahatan dunia maya, masalah perbatasan NKRI dan wilayah Laut Cina Selatan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI. Tanggapan dari saya, proses uji kelayakan yang dilaksanakan mulai siang sampai sore hari ini sesuai dengan pertahapan mulai dari paparan visi dan misi kemudian menyampaikan kebijakan dan strategi selesai dan dilanjutkan dengan pandangan-pandangan fraksi-fraksi semuanya bisa berjalan dengan baik. Syukur Alhamdulillah berkat doa dari teman-teman media semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. segera dilantik Presiden Jokowi-Dodo dalam waktu dekat. Tim Liputan melaporkan untuk Nek.